Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Direwayatkan pada saat itu, Rasulullah baru tiba dari Tabu Peperangan dengan bangsa remawi Yang kerap menebar ancaman pada kaum muslimin Banyak sahabat yang ikut beserta nabi dalam peperangan ini Tidak ada yang tertinggal kecuali orang-orang yang berhalangan dan uzur Saat mendekati kota Madinah, di salah satu sudut jalan Rasulullah berjumpa dengan seorang tukang batu Ketika itu Rasulullah melihat tangan buruh tukang batu tersebut melepuh Kulitnya merah ke hitam-hitaman seperti terpanggang matahari Sang manusia agung itu pun bertanya, kenapa tanganmu kasar sekali? Si tukang batu menjawab, ya Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari Dan belahan batu itu saya jual ke pasar Lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya Karena itulah tangan saya kasar Rasulullah adalah manusia paling mulia Tetapi orang yang paling mulia tersebut begitu melihat tangan si tukang batu yang kasar Karena mencari nafkah yang halal Rasul pun mengenggap tangan itu dan menciumnya seraya bersabda Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya Rasulullah tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraish Tangan para pemimpin khabilah, raja atau siapapun Sejarah mencatat hanya putrinya Fatimah Az-Zahra dan tukang batu itulah yang pernah dicium oleh Rasulullah Padahal tangan tukang batu yang dicium oleh Rasulullah justru tangan yang telapaknya melepuh dan kasar Kapalan karena membelah batu dan karena kerja keras Suatu ketika seorang laki-laki melintas di hadapan Rasulullah Orang itu dikenal sebagai pekerja yang giat dan tangkas Para sahabat kemudian berkata Wahai Rasulullah, andai pekerja seperti dilakukan orang itu Dapat digolongkan jihad di jalan Allah Fisabilillah Maka alangkah baiknya Mendengar itu Rasulullah pun menjawab Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil Maka Fisabilillah Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia Maka itu Fisabilillah Kalau ia bekerja untuk kepentingan diri sendiri agar tidak meminta-minta Maka itu Fisabilillah Hadis Riwayat Tabrani Orang-orang yang pasif dan malas bekerja Sesungguhnya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga dirinya Yang lebih jauh mengakibatkan kehidupannya menjadi mundur Rasulullah SAW amat prihatin terhadap para pemalas Maka apabila dilaksanakannya salat Bertebaranlah kamu di muka bumi Dan carilah karunia Allah Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10 Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi ini Quran Surat Nuh ayat 19-20 Siapa saja pada malam hari bersusah payah dalam mencari rezeki yang halal Malam itu ia diampuni Hadis Riwayat Ibnu As-Sakir dari Anas Siapa saja pada sore hari bersusah payah dalam bekerja Maka sore itu ia diampuni Hadis Riwayat Tabrani dan Ibnu Abbas Tidak ada yang lebih baik bagi seseorang yang makan sesuatu makanan Selain makanan dari hasil usahanya Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud selalu makan dari hasil usahanya Hadis Riwayat Bukhari Sesungguhnya diantara dosa-dosa itu Ada yang tidak dapat dihapus dengan puasa dan salat Maka para sahabat pun bertanya Apa yang dapat menghapusnya Wahai Rasulullah Beliau menjawab Bersusah payahlah dalam mencari nafkah Hadis Riwayat Bukhari Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya Maka sama dengan pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla Hadis Riwayat Ahmad Semoga kisah singkat ini bermanfaat Wallahu'ala misawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton